Halo, apa kabar teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Ultra Kamangku Channel Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walau fiat tak kurang satu apapun Oke, baik disini saya akan mencoba membuat denah lokasi undangan atau lokasi kegiatan di lembar Microsoft Word Kita akan belajar bersama-sama membuat denah lokasi undangan di atas lembar Microsoft Word Disini saya sudah membuat salah satu contoh dan kita akan belajar bersama-sama untuk membuatnya Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama kita buka lembar kerja kita, lembar dokumen kita untuk kita akan memulainya Disini saya membuka dengan menekan tombol ctrl n pada keyboard Oke, ketika sudah habis ini kita masuk ke pack layout untuk kita menentukan ukuran kertas terlebih dahulu Kita masuk ke A4 atau A4 atau A4, kita posisikan kertas menjadi landscape atau memanjang Kita masuk ke orientation dan klik landscape Oke, sesudah itu kita kecilkan tampilan wordnya agar kita bisa tampilannya bisa kelihatan semuanya Oke, setelah ini kita akan memulainya Pertama-tama kita klik di insert Menu insert, kita masuk ke menu shapes Lalu kita klik yang garis ini Garis ini kita klik Lalu kita bawa ke sini Kita letakkan disini namun tekan tombol shift dan kursor sebelah kiri Tekan tahan lalu tarik ke sebelah kanan Agar dia tidak miring ke sana kemari Oke, sudah Sudah seperti ini Kita lepas Lalu kita masuk ke bentuk garis Mau yang tebal atau yang tipis tinggal kita klik disini Di format ini akan muncul seperti ini Kita masuk Lalu kita pilih yang ini Kita pertebal dia Kemudian kita menggandakannya Kita menggandakannya Caranya tekan tombol control dan klik Tahan lalu tarik ke bawah Oke, seperti ini Kemudian kita menggrupkan dia Caranya ketika tetap tahan tombol control Lalu klik salah satu garis ini Kemudian klik lagi satu Sehingga keduanya menjadi terseleksi seperti ini Kemudian kita grupkan dia Caranya masuk ke menu format Kita ke grup Lalu kita grupkan dia Oke Agar tidak tercacar masing-masing Kita bisa pindah kemana-mana Kalau sudah gini Tinggal kita copy dan perbanyak Caranya tekan control pada keyboard dan huruf D Oke Kemudian kita Perbanyak C Banyak 4 sampai 5 2 3 4 5 Oke Kira-kira segini dulu Segini Lalu kita letakkan Kita tentukan Menjadi jalan raya Ini kita akan buat jadi jalan raya Kita balik Menjadi posisi vertikal Atau berdiri tegak Ke atas Lalu kita posisikan disini Kita kasih pendek sedikit Oke Kira-kira seperti ini Kita ke bawah sedikit ya Oke Kemudian ini lagi kita pindahkan ke sini Kemudian ini lagi Kita balikkan dia Kemudian di posisi vertikal Kalau sampai tidak ini Biar ini saja yang kita perlukan Kita turunkan saja Oke Kira-kira seperti ini Kita tarik dan Perpanjang sedikit Sudah begini Kita taruh ini lagi Ini kita kasih pendek sedikit Ini kita kasih pendek sedikit Klik tahan lalu tarik ke sebelah kanan Kemudian Kita ambil lagi satu Buat jadi simpong tiga Oh sorry Kita klik Ambil Lalu kita tahan Tombol shift Lalu tarik dia Oke Kita ganti ukurannya Bentuknya Menjadi seperti ini Kemudian kita Ini kita ke situasi Si vertikal juga Tersambungkan disini Menjadi Simpong tiga lah Pertibaan Pertibaan Oke Kemudian Kita kontrol dia lagi Kita taruh disini Kita taruh disini Kemudian juga Kita kontrol D Taruh di lokasi ini Kontrol D lagi Kontrol D lagi Oh sorry Klik Kontrol D lagi Oke Oke Kira-kira seperti ini Kemudian kita grupkan semuanya Kita grupkan semuanya Caranya Tekan kontrol lagi Pada keyboard Kita klik satu-satu Satu Luar Tiga Empat Lima Nah ini kan tadi sudah Ini kan tadi sudah Klik satu-satunya jalan Ini sudah Ini lagi sudah Oke Semuanya sudah Lalu kita masuk ke format Ke grup Dan menjadi grup Maka semua akan menjadi Satu gambar Oke Lalu kita akan mencoba Membuat Rumah-rumahan Dan hanya kita masuk ke insert Klik shapes Kita pilih Gambar CG3 Sama kaki Ini Lalu kita perkecil dia Perkecil ukurannya Oke Kira-kira seperti ini Kita pilih lagi Kotak persegi ini Kita perkecil lagi Menjadilah Oke Kira-kira seperti ini Kemudian ini juga kita grupkan dia Klik Lalu tekan control Klik lagi Kita grup dia Agar tidak tercecer Sudah menjadi satu-satuan Kita ganti warnanya Ini tembok nih warna ini Warna otaknya Kita ganti menjadi warna Hijau Kita ganti warna otaknya Menjadi warna hijau Seperti ini Kira-kira seperti ini Kemudian kita copy Dan perbanyak Tekan control Dan huruf D Lalu kita perbanyak Kemudian misalnya Disini 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 Kita perbanyak lagi Disini Lalu Ini mungkin kita perbesarkan Sedikit Kontrol apalah Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selesai Sudah selesai ini kita hapus turut oke kemudian kita grupkan rumah-rumahnya juga dulu semua rumah kita grupkan agar tidak tercacat kemana-mana lalu kita klik ini lagi dan kita grupkan semuanya oke sudah kita buat anak panah lagi yang menunjukkan lokasi kegiatannya oke kita tekan shift dan tarik anak panahnya oke mungkin kiri-kiri seperti ini kita tebal dia lagi ukuran seperti ini lalu kita letakkan di jalan-jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke ukuran seperti ini kita letakkan di sini kita letakkan di sini ini juga ini kita putar posisinya kita letakkan di sini oke oke kita bendekkan sedikit oke oke kita buatkan seperti ini oke kemudian ini lagi kita putar lagi posisinya jadi seperti ini ini juga kita putar lagi posisinya jadi seperti ini kemudian yang ini kita tarik dan bawah ke sini kemudian yang panah turun ini kita panah turun atau panah naik kita pakai yang panah naik saja kemudian kemudian kita ambil lagi anak panah yang ini mana mana ya oh yang ini lalu kita kecilkan kita tunjukkan ke rumah ke lokasi kegiatan misalnya yang ini kita tunjukkan ke sini kita ganti warnanya menjadi warna biru misalnya oke kira-kira seperti ini oke kemudian kita taruh masuk ke steps lagi kita kasih kita rangon mungkin pakai beginilah jadi soal lalu kita seperti ini lokasi kegiatan oke kurutnya dikasih tebal biar bisa kelihatan oke oke seperti ini seperti ini lokasi kegiatannya seperti ini ini kita hapus tek tek lalu kita buat arah mata angin masuk ke insert steps lalu kita pilih bintang yang ini kita letakkan di sini oke kemudian kita kasih warna lain kita kasih warna inilah misalnya warna ini kita hilangkan garis pinggirnya masuk ke shape dan shape outline dan no click no outline garis pinggirnya akan hilang lalu kita gandakan bintangnya ke arah mata anginnya kita kecilkan lagi lalu kita putar bentuk seperti ini kita letakkan di dalam sini yang bintangnya kita perbesar sedikit oke di dalamnya kita posisikan dua oke kira-kira seperti ini oke teman-teman semua akhirnya kita sudah berhasil membuat peta undangan pernikahan atau kegiatan tertentu di atas microsoft word kita tidak bersusah payah dengan menggunakan shapes yang ada di microsoft word kita sudah dapat membuat peta lokasi kegiatan atau undangan tertentu terima kasih teman-teman yang baru menikahkan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai disini dulu video kita kali ini dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikahkan